Video ini merupakan rekaman yang diambil petugas Hadid Krimsus Polda, Sumatera Utara ketika melakukan penggerbekan. Terlihat puluhan tabung gas LPG berukuran 3 kg, tengah dalam posisi dipindahkan isinya ke tabung gas berukuran 12 kg. Kabin Humas Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Kepakaran, Menjadikan Dala bagi petugam. Kasus ini pihaknya menangkap 3 orang yang berstatus sebagai pekerja, sedangkan sang pemilik yang identitasnya sudah diketahui berstatus buronan polisi yang saat ini dalam pekejaran. Untuk mengelabui petugas, para pelaku kerap berpindah-pindah tempat. Di lokasi penggerbekan, polisi menyita setidaknya 300 tabung gas berukuran 3 kg dalam kondisi kosong. Petugas juga mengamankan 137 tabung gas berukuran 3 kg dalam kondisi berisi dan 160 tabung gas berukuran 12 kg kondisi berisi. Sebanyak 58 tabung gas berukuran 12 kg dalam proses pengoplosan. Dan sejumlah alat penghubung serta plastik segel juga diamankan polisi. Mereka ini melakukan praktek pengoplosan dengan berpindah tempat. Dan pada pengungkapan hari Selasa yang lalu, ini adalah tempat yang kedua yang berhasil dibongkar, dilakukan pemeriksaan oleh penyidik indaksi Krimsus Polda Sumatera Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus pengoplosan gas subsidi ke non-subsidi setidaknya sudah tiga kali ditemukan. Komplotan ini diduga yang menjadi penyebab langkanya gas dengan tabung ukuran 3 kg di sejumlah daerah di Sumatera Utara.